Karena kami ingin memberikan bukti tambahan mengenai kasus kembaran suami saya yang bernama Yuda. Di dalam amplop itu ada foto lokasi kejadian, lalu ada foto mobil, di mana mobil itu ditemukan di jurang. Dan di dalamnya terdapat bukti bekas perkelahian. Ada juga foto sebelah sepatu, itu ditemukan di sungai. Yang kemungkinan sepatu itu adalah sepatu milik Yuda. Dan dari bukti-bukti ini Pak, kalau ini terus ditelusuri, saya yakin kita akan menemukan jawabannya. Dan saya yakin kalau memang Pak Ruben itu adalah orang yang terlibat di dalam kejadian ini. Ini apa ini? Setelah sama harian mereka, mendapatkan bukti tambahan. Kok bisa sih Paris kelolosan kayak gini? Berengseng. Eh, kenapa berhenti? Jalan! Semua sudah pada kumpul. Kerja waktinya sudah dimulai. Iya Pak, saya baru ingat, saya perlu telpon Pak. 5 menit aja Pani penting banget. Ya sudah, tapi habis ini jangan banyak alasan lagi. Mari ikut saya. Iya. Sek, pada Amplop itu berisi bukti tentang Yuda. Tapi bisa-bisanya lolos dari tangan saya. Kalau sampai Amplop itu ke tangan polisi, bisa-bisa Ben kena masalah besar. Ben. Halo, Riz. Kenapa jadi peko sih, Riz? Kau sudah stupit sih, jalan gitu, Riz. Eh, tunggu-tunggu, tunggu, Ben. Kenapa tiba-tiba langsung makin-makin gue? Enggak ada angin, enggak ada hujan. Enggak ada angin, enggak ada hujan gimana? Itu kok si Stella sama Remis tiba-tiba nongol di kantor polisi? Mereka bukti-tiba harus menangis Yuda. Tentang mobilnya Yuda waktu dia hilang sama sepatunya sebelah itu atau apa itu ditemukan di sungai atau apa. Mana sih lo? Jadi beneran udah dikasih buktinya ke polisi? Lo udah tahu jadinya? Buktinya tuh udah sempat di tangan gue, Ben. Tapi direbut sama Arya. Itu beko, Riz. Tunggu belum, ngerti nggak lo? Ben, 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 Ben. Cukup dengan maki-maki gue. Ya, kalau gue nggak mau, ya lo mikir dong. Kerja yang bener, gimana sih lo? Ben, kenapa lo jadi kasih kayak gini sih? Ini, inget dong, gue bukan kacung lo. Ya kan lo kerja sama gue, bedanya apa coba? Udah Riz, pokoknya intinya gini. Gue nggak mau sampai rencana gue gagal. Pokoknya intinya, gue nggak mau sampai bukti-bukti itu ngeberhatiin gue. Gue mau bebas dari sini, Riz. Kerti lo. Pertanyaan gue bukan itu. Pertanyaan gue, kenapa lo begitu takut dengan Arya naruh-naruh buktinya ke polisi? Pes pakat ya, setelah Pak Ben hasil mendekam di dalam penjara, sasaran kita berikutnya adalah Rudolf. Abang. 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 Iya, iya. Saya dengar kau. Kenapa sih kamu? Kok malah bonggung? Kamu kelihatan kayak... Ya, banyaknya lagi stres, kayak lagi banyak pikiran. Kenapa sih yang bebanin pikiran kamu? Harusnya kan bukannya kamu malah sekarang merasa lebih lega. Oh, oke. Aku tahu, ini kayaknya kamu kepikiran karena Vincenzo sampai sekarang belum berhasil ditemukan. Jadi kamu takut buktinya udah ada, tapi tidak cukup kuat karena tidak ada saksinya. Iya. Kita mau kasih tahu berita. Kalau kita, aku dan Mimi kita, kita akan menikah. Jadi Niko mau menikah sama Mimi? Udah lah, Yumi. Apaan sih kamu? Aku kan udah komit mau fokus sama Dirli. Jelas aku nggak boleh ngerasa aneh-aneh lagi. Buat penonton setia SCTV, kalau ini ketinggalan episode Cinta Setelah Cinta, tenang aja. Kenapa? Karena kalian masih bisa tonton semua channel SCTV, itu di video lho. So, download aplikasi video sekarang juga. Sampai jumpa. Sampai jumpa.